Makanya ketika ada persoalan yang sulit kata Al-Quran, Quran surah keempat, ayat 35, paling kini di tengah. Kalau di rumah tangga ada kesulitan yang sulit terpecahkan, khawatir menjadikan retak hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga terpisah kemudian, maka... Sudah? Quran surah ke-2, ayat 257, paling kanan sebelah atas. Allahu wa ninyu allathina amanu, yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Masya Allah indah sekali kalimatnya. Allah itu akan jadi wali, waksud wali itu bisa jadi pembimbing. Pembimbing yang mengarahkan, yang memberi petunjuk, yang memberikan kenyamanan, itu wali. Makanya orang tua disebut wali bagi anaknya. Kenapa? Karena sifat orang tua itu menemani anak, mengarahkannya, memberikan ketenangan, dan saat nikah pun dia menjadi wali. Ayahnya jadi wali. Jadi fungsi wali itu, Pak, itu mohon izin ya, saya sedikit perdalam ini, sedikit saja. Di wali itu bukan sekedar menikahkan. Ketika seorang ditunjuk jadi wali, bukan sekedar menikahkan. Tapi dia akan mendampingi proses perjalanan rumah tangga itu menjadi konsultan saat ada problematika yang dihadapi. Makanya kalau anak ada persoalan yang perempuan, jangan sungkan cerita pada bapaknya. Karena kalau butuh nasihat dari bapak. Jadi kalau gak bisa diselesaikan sendiri, dengan suami berdua, minta pendapat. Siapa pendapat yang pertama kali kemudian mesti diminta? Walinya. Karena wali itu yang menikahkan. Dengan calon suaminya, plus bagian dari ayah, dari anaknya. Makanya ketika ada persoalan yang sulit, kata Al-Quran, Quran surah keempat, ayat 35. Paling kiri di tengah. Kalau di rumah tangga ada kesulitan yang sulit terpecahkan. Khawatir menjadikan retak hubungan kekeluargaan. Hubungan rumah tangga terpisah kemudian. Maka jangan sungkan minta pendapat kepada orang bijak di keluarga anda. Yang bisa anda dapati. Kalau tak ada, baru minta pendapat orang bijak di luaran itu. Ustadz, Kiai, siapapun silahkan. Yang bisa ngasih solusi. Bukan curhat. Ini orang sekarang agak aneh nih. Kalau maunya disolusi, minta pendapat. Bukan curhat. Ini masalah belum selesai. Baru muncul masalah. Udah bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Ditulis sebelum tidur. Yang paling unik bangun tidur. Bangun tidur. Ngecek komen. Komen pertama muncul. Cuma bertanya aja. Kunauncu. Ini kenapa? Aduh. Datang sama wali. Cerita. Kata Allah, kalau kalian memang berniat memperbaiki itu. In yurida yuslaha. Kalau keduanya memang berniat untuk jadi baik. Bukan ingin mengeksploitasi kesalahan. Bukan ingin menghadirkan sengaja salah supaya pisah. Tapi niat memang jadi baik. Itu oleh Allah akan disatukan lagi dalam kebaikan. Apa jalannya? Salah satunya wali tadi. Makanya orang tua salah satunya disebut wali. Itu karena sifat tadi. Wali murid. Orang tuanya datang ngantarkan anaknya ngecek. Guru wali kelas. Karena guru mengawasi anaknya. Anak didiknya. Karena guru kemudian memengaruhi anak didiknya. Membimbing anak didiknya supaya jadi baik. Puncak semua wali. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya jadi wali bagi orang beriman. Allahu waliul ladhina amanu. Jadi kalau kita merasa beriman. Pasti dibimbing Allah.